Halo people with the spirit of learning Pada kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk menerima pembayaran sebagai seorang freelancer menggunakan pihak ketiga seperti paypal.com Paypal adalah dompet digital seperti Gopay, juga ada WePay, ada OVO, juga ada Dana Nah pokoknya seperti itu ya Tapi ini bisa kita gunakan untuk menerima uang dari luar negeri seperti dari Australia, Amerika, London, juga dari Jepang, China, dan masih banyak lainnya Well sekarang saya akan membawa kalian kepada akun paypal saya dimana saya biasanya menerima pembayaran secara online menggunakan paypal Oke people with the spirit of learning, let's get started Oke teman-teman, jadi ini adalah paypal.com dimana kita bisa menerima dan juga mengirim uang untuk freelancer ya untuk siapa aja pokoknya, untuk bisnismen, atau untuk bahkan penjual, atau bahkan seorang freelancer Nah disini biasanya kita perlu daftar terlebih dahulu sebelum kita menerima uang beda dengan western union ya jadi kalau western union itu tanpa kita memiliki akun kita masih bisa mendapatkan uang oke nah sekarang kita coba untuk pilih yang pribadi aja nah disini kan ada pribadi ya kalian bisa pilih untuk misalnya bayar dengan paypal atau kirim pembayaran oke nah sebenarnya ketika kalian membuka akun paypal kalian bisa menggunakan pribadi maupun bisnis tapi disini kita gunakan pribadi oke nah sekarang kalian coba daftar seperti ini misalnya menerima pembayaran menggunakan paypal nah ketika halaman daftar sudah tampil kalian ikutin aja misalnya disini kalian isi email kalian ya disini saya coba isi email saya oke setelah itu kalian coba isi semua nah karena saya sebenarnya sudah memiliki akun jadi disini saya kalian boleh isi semua yang dibutuhkan oleh paypal nah sekarang saya akan kembali kepada tampilan awal saya disini coba login menggunakan akun pribadi saya oke ini adalah tampilan dari dashboard ketika kalian sudah login nah saldo saya disini tidak ada hanya 0,42 atau sekitar 3.500 ya 3.500 di rupiah ini itu nah disini karena saya sudah membuat sebuah pembayaran kepada pekerja saya kepada orang lain dan juga untuk membeli domain segala macam oke nah saya secara jujur saya jarang menggunakan paypal kenapa karena potongan pajaknya itu sangat mahal pertama kita dipotong pajak oleh bank kita seperti bank BCA atau bank BRI lalu setelah itu kita dipotong pajak oleh paypal jadi biasanya itu saya langsung menggunakan bank nah ini adalah contoh pembayaran yang saya dapatkan dari klien saya ya jadi disini kita menggunakan bank kalian perlu isi nama bank kalian juga ada rekeningnya nah setelah itu kalian isi alamat oke disini saya masih menggunakan alamat tempat dimana saya tinggal nah disini alamat bank BCA nya jangan lupa lalu disini di isinya hire of goods ini berarti bahwa untuk meng-hire sebuah produk oke nah ketika saya menggunakan seperti ini saya bebas pajak karena pajak sudah ditanggung oleh dari bank Hong Kong ini ya nah jadi bank Hong Kong ini atau bank dia menggunakan ini ya Hong Kong Shanghai Bank Corporation jadi HSBC ini telah menanggung pajak untuk BCA jadi saya kirimnya ke bank BCA ini ya bank Central Asia disini juga ada bank number oke nah ini penting sekali ya untuk kalian mengetahui hal seperti ini sebelum kalian menjadi seorang freelancer oke tapi jika kalian jika bank kalian ini tidak memiliki akses untuk menerima uang dari luar negeri kalian bisa menggunakan Paypal oke terima kasih dan semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati